Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat 3 gempa tektonik menggoyang 2 kebupaten di Maluku pada Senin 5 April 2021. Kedua kebupaten itu adalah Maluku Baradaya dan Maluku Tengah. Gempa itu masing-masing berkekuatan 3 hingga 4 skala Richter. Namun keduanya memiliki sumber yang tergolong dangkal. BMKG Maluku mencatat 1 gempa menggoyang Maluku Baradaya berkekuatan 4,2 SR pada pukul 1 lebih 42 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan titik koordinatnya, gempa 4,2 terjadi di 7,24 derajat lintang selatan dan 129,86 derajat bujur timur atau 57 km timur Laut Tepah, Maluku Baradaya, dan 180 km Saumlaki, Kepulauan Tanimbar. Setelah itu, dua gempa Magnitudo 3 juga menggoyang Maluku Tengah. Gempa berkekuatan 3,94 dan 3,7 SR itu terjadi pukul 3 lebih 50 waktu Indonesia Timur dan 6 lebih 13 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan titik koordinatnya, gempa terjadi 5,71 derajat lintang selatan dan 130,79 derajat bujur timur atau 164 km Tenggara Banda. Gempa itu berkedalaman masing-masing 82 km dan 188 km. Ketiga gempa itu tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi dapat terjadi di mana dan kapan saja, maka dari itu kita harus selalu waspada dan antisipasi. Terima kasih.